selamat datang di channel korotakawatasinonamewa channel yang berisi video-video tentang matematika dan juga video-video tentang youtube di video saya yang ke-318 ini saya akan melanjutkan pembahasan soal saya mengenai soal matematika SMP kelas 7 KTSP 2006 karya Sukino dan Wilson di video saya sebelumnya sudah dibahas soal ini sampai dengan soal nomor 11 sudah sampai soal nomor 11 nah ini jawaban nomor 11 ini sudah pernah dibahas di video saya sebelumnya jadi hari ini mulai nomor 12 nah ada soal seperti ini ini kan terapis jum sama kaki berarti ini siku ini siku sedangkan ini apa namanya phi hi rpr phi hi rpr ini segitiga sama sisi berarti karena segitiga sama sisi berarti sudut hi itu 60 pertanyaannya sudut hi rs hi rs beti sudut ini berarti tinggal 180 dikurangi 60 berarti 120 jawabannya itu di nah berikutnya soal nomor 13 nah ini soal abcd layang-layang nah ini tuh layang-layang panjang ab13 ab ini 13 ac 10 nah berarti ini 5 ao berarti 5 ini 13 5 berarti ini 12 ob itu 12 apabila od 3 maka luas layang-layang tersebut nah tadi ob kan 12 berarti bd itu tinggal tambah 3 berarti 15 ac tadi 10 berarti luas layang-layang itu luas layang-layang itu kan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 setengah kali diagonal 1 itu ini ac itu diagonal 1 10 kali diagonal 2 diagonal 2 berarti bd bd tadi kan ini kan a ob ini kan segitiga siku-siku oa 5 ab itu 13 berarti ob itu 12 od 3 berarti ini 15 bd itu 15 nah ini tinggal dicoret 5 tinggal 5 kali 15 berarti berapa 75 75 jawabannya 75 a langsung ke soal nomor 14 soal nomor 14 ini kan sama layang-layang abcd angkapan saya gambarnya seperti ini kemudian ab itu 16 ab 16 bd 20 bd ini 20 jangkan bad nah ini sudutnya siku-siku disini ah berarti ini nanti triple pitagoras ini 16 ini 20 berarti disini nah 16 itu kan 4 kali 4 kalau ini 5 kali 4 berarti tinggal 3 kali 4 ad itu 3 kali 4 berarti 12 keliling layang-layang yang berarti ini tadi berapa 16 tambah 12 ini juga 12 ini 16 16 tambah 12 itu 28 tambah 28 berarti 56 jawabannya di selanjutnya soal nomor 15 ini trapezium sama kaki abcd dengan ab sejajar dengan dc nah trapezium sama kaki nomor 15 trapezium sama kaki itu seperti ini nah namanya sama kaki berarti kakinya sama ab sejajar cd ab 18 cd 10 berarti ab yang panjang ini ab cd ab nya ini 18 cd nya itu 10 bc 5 nah ini buat aja putus-putus seperti ini ini putus-putus seperti ini nah berarti ini kan 10 10 supaya ini jadi 18 sini 4 sini 4 4 tambah 10 tambah 4 18 lepas 4 5 berarti ini tingginya 3 triple pitagoras 3 4 5 luas trapezium nah tinggal luasnya setengah A tambah B berarti ini tambah ini 18 tambah 10 28 kali tingginya 3 nah ini tinggal dicoret 14 14 kali 3 42 jawabannya 42 A ini untuk soal nomor 15 jawabannya A ya demikian pembelajaran kita kali ini semoga pembelajaran ini bermanfaat jangan lupa like subscribe share bunyikan lonceng berikan komentar positif sesuai isi video saya tonton juga video-video saya yang lain jangan komentar spam jangan komentar copy paste jangan komentar dengan link jangan komentar minta subscribe jangan komentar minta dikunjungi jangan komentar minta-minta yang lain yang paling penting jangan melanggar peraturan youtube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran youtube terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih